Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, yang terhormat dan secintai adalah para pemirsa dari Gross, dari Bang Mahfud. Terima kasih Bang Mahfud telah live di dalam acara try out seleksi pengangkatan calon notaris tahun 2024. Kalau ditanyakan persiapannya, karena kita mungkin baru 4 hari ya, 4 hari juga, 4 hari kurang. Itu adalah dari permintaan dari adik-adik kelas bahwa kakak kelasnya untuk memikirkan bagaimana adik-adiknya ini nanti akan berjuang. Adik-adiknya ini kan berjuang kapasitas dari yang kumham inginkan kan cuma 3.700, 3.500, ya kan? Yang sudah mendaftar di kita sekitar 1.800. Lalu di Bang Mahfud sudah juga hampir 2.400 ya Bang Mahfud, ya? Ya seribu lah, kan berarti kan hampir semuanya mengikuti dari try out ini. Jadi kita kalau ditanya memang agak kurang tidur ya. Saya itu jam 2 karena kita baru bisa loading jam 11 malam, jam 2 kita baru selesai, otomatis jam 3 pagi saya baru tidur. Lalu jam 7 kita harus sudah mempersiapkan dan agak dedekan ya, karena kan ini kan apa namanya, online. Dan kita didukung oleh Mas Yan dan timnya yang menurut saya sangat pervok sempurna. Tidak ada sedikitpun kendala-kendala dalam online-nya, juga dari para narasumber yang tadi saya pikir ada yang nggak bisa dan di luar kota. Seperti Pak Jun, ternyata juga suaranya bagus. Dan juga teman-teman yang memang kita hadirkan di Hotel Ciputra, semuanya pada hadir. Padahal ini adalah weekend di mana teman-teman biasanya sibuk, ada kondangan dan lain sebagainya. Tapi dengan pengaturan waktu dan jadwal, juga dari Cik Mulyani saya ucapkan terima kasih. Begitu juga Masis, jadi ini adalah bentuk kerjasama yang sangat baik antara PP Ikanot Undip dan juga dari pengurus wilayah Ikanot Undip di Jawa Tengah. Jadi animonya begitu besar, sepertinya closing-nya pun tadi kita ada bagi door price, mereka memberi testimoni bahwa mereka sangat happy dengan acara yang diadakan Ikanot Undip ini. Seperti peduli akan keresahan, akan adanya pelatihan-pelatihan, tryout ini, karena mereka kan masih mengambang ya. Ini seperti apa sih bentuk soal-soalnya, seperti itu. Nah kita memberi arahan apa yang sudah kita alami. Saya sendiri kan sudah menjadi penguji dari kode etik dan yang lain juga dokter-dokter yang sudah pengalaman di bidangnya masing-masing. Jadi begini ya, memang Ikanot Undip kan tidak profit-oriented. Kita memikirkan apa yang kita bisa berikan. Amal itu kan tidak hanya uang, tentu juga ilmu yang bermanfaat. Dan kebetulan para narasumber itu kita tidak mengeluarkan satu sen pun untuk mereka hadir ya. Memang sebelumnya juga kita ada program 50 mengajar adik-adik kelas. Jadi dengan mengumpulkan dalam sekejap sembilan-sembilan narasumber, itu sepertinya mereka sudah terlatih ya. Memang tadinya aduh seperti apa ya, karena ini kan biasanya kan UKEN ya, tapi kalau ini kan seleksi pengangkatan calon notaris dengan CAT ya. Dan itu mereka berkolaborasi dengan kita bahwa kita harus memberikan pelatihan soal-soal. Jadi ya namanya juga pelatihan. Kita melihat dari pengalaman terdahulu, UKEN, apa aja soal-soalnya seperti apa. Lalu dikombinasikan karena ada SI, jadi kita juga membuat contoh dari akte-akte, akte PT, CV, dan lain sebagainya. Supaya mereka menguasai, karena zaman dulu juga kita kalau ujian di kampus itu dengan waktu 6 jam, kita harus bisa membuat suatu akte ya, suatu akte dalam arti judul akte, komparisi, isi akte, penutup. Itu sudah hafal di luar kepala. Jadi kita mengajarkan jangan adik-adik yang sudah mempunyai IT atau komputer yang bagus, tapi tidak kalau kita waktu itu masih tulis tangan. Malah jadi sebenarnya sekarang lebih mudah. Nah, begitu juga pada waktu akan mengisi ada 50 soal pilihan ganda. Mereka masih bisa mengganti. Jadi kalau misalnya mereka ada nomor 1, nomor 2 susah, lalu dipikirkan lama, akhirnya waktunya habis. Tapi kita juga membuat kisih-kisih bahwa kalau nomor 2 susah, kita buat aja dulu 3, 4, 5, sampai 50. Nanti ada waktu kita kembali lagi memikirkan yang nomor 2, sehingga waktunya tidak habis. Di situ itu adalah trik-trik. Begitu juga soal kesehatan, persiapan. Karena ini ujiannya kan tidak hanya di Pulau Jang, ada juga yang di Papua, ada juga yang di Aceh, di Sumatera, di Ujung. Kita sebenarnya agak, kok kasihan amat sih, ujiannya jauh-jauh, biayanya besar, nunggunya sudah lama. Tapi ini perjuangan, zaman saya juga ada perjuangannya lain lagi, seperti itu. Dulu juga pengangkatan juga sempat tertunda, lalu ada pengangkatan bersama-sama. Namanya juga ujian, ini juga ujian dari hidup ya, untuk belajar, sabar. Betul. Kita menyebar untuk sesi pertama, pendaftaran kan kita seribu. Tadinya kita dengan Zoom meeting, Zoom meeting itu kan cuma harus seribu. Tapi kalau lebih dari seribu kan kita webinar. Nah itu kita lalu membuat link lagi, pendaftaran lagi, supaya lebih dari seribu. Karena dalam 30 menit itu, waktu itu sudah hampir 700 ya. Sudah hampir 700, kita prediksi ini masih ada 2-3 hari lagi. Pasti bisa naik kemauan dari teman-teman tuh. Bahkan tadi yang, apa namanya, menang door price tuh belum, ini belum, masih, 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 masih kuliah gitu kan. Apa namanya, terus juga banyak yang dari, tidak hanya dari Undip, dari UI, dari Makassar. Terus dari mana lagi ya? KM. Jadi, capek-capek kita kayaknya hilang ya. Karena mereka mengapresiasi bahwa kita ini ingin memberikan sesuatu. Do something kepada adik-adik kelas kita. Kita sudah mempunyai pengalaman, kita bagi pengalaman tersebut. Supaya mereka tidak terlalu mencari-cari seperti apa sih. Kalau zaman dulu malah kita kan ngumpulin soal-soal, soal tahun lalu itu kan agak susah ya. Kalau sekarang kan kita udah menyediakan bahwa Ukenlu dulu seperti ini, dari tahun ke tahun seperti ini. Terus, apa namanya, mereka juga sudah ada kepanduan-kepanduan bagaimana bentuk soalnya. Seperti pilihan ganda, seperti esai, seperti itu. Kita nggak ada lobby-loby ya. Semuanya dari surat edaran yang diterbitkan. Kita juga, tadi juga lihat payung hukumnya itu apa, belum pada bisa jawab. Ada yang apa namanya, payung hukum untuk dilaksanakan ujian tanggal 2 Oktober. Sebetulnya kan dari rapat koordinasi di Jogja tanggal 16 sampai 19 September. Seperti itu. Jadi sudah ada payung hukumnya, jangan ditanya lagi. Ini apa ya dasar hukumnya, seperti itu. Dan itu tidak ada bocoran. Itu semuanya kita lihat dari aturan-aturan yang sudah ada. Bisa buat apa ya. Tadi menjadi polemik ya, teman-teman bilang, dipecah aja 500. Aku bilang, orang-orang hoki itu kan ada, apa namanya, biar kerasa gitu. Buat beli tiket, atau buat hotel, bayar hotel, kan mahal. Seperti itu. Jadi saya, sepertinya adik-adik kelas itu seperti anak saya sendiri gitu kan. Kalau saya jadi dia, belum pengangkatan, belum cari uang gitu kan. Belum jadi mencari nafas, sudah pengeluarannya sudah banyak. Tapi jadinya jadi uang semesteran kan, bukan jadi tiket. Jadi apa ya, happy. Jadi melihat mereka happy, yang kerja juga happy di ujung. Meskipun tadinya, cepat ini harus, tadinya berdebatan. Apa contoh soalnya seperti apa? Saya bilang, saya maunya try out. Mereka maunya refreshing. Saya bilang, untung saya banyak dibantu dengan tim saya juga. Ibu, teman-teman itu, ALB itu, maunya tuh latihan soal. Kalau belajar di kampus, tentu mereka sudah banyak ya, literaturnya. Tapi kalau latihan soal, itu kan mereka perlu. Karena soal itu, kadang-kadang kan banyak jebakan. Jawabannya mirip, mirip, ternyata yang betul, yang mana. Banyak, tapi yang nanya bukan pesertanya, tapi bapaknya. Biasanya malahan gitu ya. Bapaknya, ibunya, kadang-kadang yang merasa sudah membayarin kan. Yang sudah membayar ikut ukan ini, ikut ukan itu. Sudah ngumpulin apa namanya, poin seperti itu. Sudah berjuang bertahun-tahun. Nah, dengan adanya. Sebelum mereka mendaftar, mereka sudah banyak pertanyaan. Di, apa namanya, di RSVP, di personal contact-nya. Mereka menanyakan, bapaknya menanyakan, ini gimana sih sebenarnya gitu. Jadi, sudah banyak dijelaskan. Dan, apapun ya, apapun namanya suatu birokrasi kan, kadang A, kadang B. Tapi kan kita hidup di suatu negara harus mengikutilah. Kalau saya bisa memutar waktu, saya ingin hidup di jaman sekarang. Jadi, bisa ikut yang chat. Kalau dulu, apa namanya, ujian kita kan juga, udah salah ya salah. Udah gitu menunggu lama pengumumannya. Kalau ini kan real time ya. Begitu udah selesai, udah berapa lama, ada diumumkan gitu hasilnya. Nah, jadi menurut saya sih, itu lebih fair gitu. Untuk mereka tidak selalu menunggu lama. Nah, kalau dulu kita masih, aduh kapan sih diumumkannya? Terus saya dapat di mana ya? Saya mungkin di sungkulon juga di manapun yang jauh. Asalnya, yang penting lulus. Saya hanya keluar gitu, daripada tidak ada kepastian. Nah, jadi kalau saya bisa memutar waktu, mungkin saya juga pengen dulu tuh saya mendapat cat ini. Ya, tentu ini kan Tuhan sudah memberikan garis tangan ya. Kalau ini ada sesuatu yang dipermudah, kenapa harus dipersulit? Jadi, diikuti aja. Apa program pemerintah? Pemerintah saya yakin tidak akan mempersulit warganya. Jadi, pasti mereka juga. Mereka kalau ada lama-lama banyak menumpuk pengangguran juga emang happy kan? Nggak happy juga kan? Kalau terjadi sesuatu hal. Jadi, hal-hal seperti ini adalah menurut saya solusi terbaik ya. Solusi terbaik untuk adik-adik kelas kita yang beberapa lama itu kan belum ada ketentuan yang ini gimana sih ujungnya, dimana gitu dengan adanya rapat dari koordinasi yang ada di Jogja ini merupakan solusi terbaik. Jadi, adik-adik kelas yang ikut secara 3.500 yang di, apa namanya, untuk ikut ujian, saya rasa itu harus sangat bersyukur. Karena mereka masih mempunyai kesempatan pertama untuk mengikuti. Ya, tentu ada, bahkan dari teman dekat sendiri ada yang, apa namanya, yang tidak, kenapa harus menyelenggarakan, menyelenggarakan, apa namanya, try out ini. Saya bilang, saya nggak mau dilarang untuk sosial. Saya nanti ada larangan, saya tidak boleh memberi makan orang miskin. Saya tidak boleh memberi makan orang yang membutuhkan. Ini kan hidup saya, saya patut menentukan mana yang terbaik. Untuk kalau kita berbuat baik, asal tidak merugikan orang lain, harus lakukanlah do something. Daripada kita mengikuti sesuatu yang menggantung dan tidak berbuat apa-apa. Menurut saya sih seperti itu. Tujuh. Didukung oleh. Ya. Berarti. Didukung oleh. Gimana, gimana? Boleh lanjut. Didukung oleh, apa namanya, pengurus. Yaitu berarti ketua umum, didukung oleh sekretaris umum, didukung oleh bendara umum. Kan saya juga tidak, ini kan bukan perseroan terbatas ya. Saya harus memikirkan keputusan bersama. Bagaimana kalau seperti ini. Tapi ada yang, ada yang mengundurkan diri juga menurut saya ya wajar ya seperti itu. Mengundurkan diri dari panitia seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi saya dan teman-teman lain mempunyai prinsip bahwa kita kalau berbuat baik tuh jangan takutlah dilarang-larang toh ini kan untuk kebaikan. Ya. Saya sangat mengapresiat karena ini akhir bulan ya. Biasanya tuh notaris kalau akhir bulan itu banyak sekali pekerjaan. Semuanya mau kekatan akhir bulan ya seperti itu kan. Saya juga waktu datang tuh sampai kerja tuh sampai jam 8 malam karena akhir bulan seperti itu. Dan saya juga waktu kemarin tidak terlalu berharap sekretaris umum saya ikut. Saya ikut atau bendara umum saya ikut atau teman-teman lagi ikut. Tapi ternyata mereka mempunyai kemestri dengan saya. Bahwa mereka juga ingin berbuat sesuatu. Kesesuatu itu kan pahala ya. Jadi itu dari hati. Jadi sekretaris umum saya Ibu Jamilah hadir. Walaupun mereka sedang sibuk juga ya. Ibu kan apa? Ibu Jamilah kan juga di DPR, DPR, sudah banyak program. Begitu juga Ibu apa namanya bendara umum saya, Ibu Nurjana itu kan juga sedang mempersiapkan. Yang biasanya akhir bulan tuh biasanya notaris tuh menolak-nolak tuh untuk membuat suatu event di bulan itu. Saya mengharap teman-teman yang anaknya ikut juga harus disupport lah. Karena anak ini kan berjuang sudah cukup lama, sekolah aja sudah susah, mengumpulkan polin juga sudah susah. Mencari ilmu dimanapun, mau uken dimanapun, nggak ada ruginya. Karena kan itu kan suatu ilmu ya. Terus ini diganti chat juga menurut saya nggak ada ruginya. Memang rugi ruang tentunya sama rugi waktu. Tapi kalau ini akan membuat mereka lebih matang. Seperti saya dulu mempunyai dosen tuh galak gitu ya, galak banget. Tapi sekarang saya seperti berkah itu. Oh dulu kalau saya nggak digalakin kali saya nggak apel itu satu akte ya. Dulu dosen saya tuh PAU. PAU itu kan ini ya, keras orangnya. Tapi di sekarang saya praktek, itu oh ternyata itu membuat saya ingat gitu. Dulu kan saya dimarahin pas kayak gini-gini gitu. Jadi terima aja berkah ini sebagai ujian. Namanya juga ujian. Dimana aja hidup ini kan juga ujian. Jadi tetap semangat menghadapi ini supaya menjadi notaris yang matang, tidak lembek, dan juga sudah gemblengan gitu. Saya menyampaikan tentunya tetap semangat. Nggak usah mengeluh, nggak usah banyak mengeluh. Fokus aja dengan chat ini. Jangan merasa apa namanya, kok saya begini? Nggak seperti itu. Saya juga mengalami hal-hal sulit pada waktu menjadi notaris. Cuma bentuk ujiannya kan beda-beda. Kalau sekarang kan bentuknya seperti ini ya, mereka hidup di masa yang terjadi, misalnya terjadi sesuatu perbedaan. Tapi itu nanti cari berkahnya. Berkahnya apa? Kamu itu nanti akan menjadi notaris yang handal. Karena sudah jatuh bangun, sudah mempunyai pengalaman. Sehingga kamu berjuang, aku harus lulus, aku harus belajar, aku harus menjadi notaris yang tidak diremehkan orang lain yang berkualitas. Saya rasa mereka sudah nggak main-main. Berarti jadi notaris itu susah kan untuk mendapat kesempatan mengikuti chat ini. Mereka sudah cepat-cepatan daftar. Hari pertama masih dapat di Jakarta. Hari kedua mereka sudah dapat di Papua. Kalau mereka nggak belajar, mereka jauh-jauh ke Papua, kejauh-jauh ke Aceh, jauh-jauh ke Kalimantan. Kan rugi, ya kan? Jadi ya harus kerja keras supaya tidak sia-sia perjuangan mereka menunggu beberapa lama untuk dapat menjadi notaris. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.